Halo sahabat inspirasi news, ada yang menarik saat Kapolri Jenderal Idham Aziz Bungkam saat ditanya perkembangan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Seperti kita ketahui, sampai saat ini kasus penyiraman kepada Novel Baswedan belum menemukan titik terang. Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan tenggat waktu kepada Idham untuk mengungkap kasus penyerangan ke Novel itu pada awal Desember 2019 ini. Idham mengunci mulutnya saat ditanya wartawan soal nasib kasus yang sudah berusia 2 tahun lebih itu. Ia berburu-buru meninggalkan wartawan usai menghadiri presidensial luktur internalisasi dan pembumian Pancasila di Istana Negara Jakarta Selasa 3 Desember 2019. Kembali di secara wartawan, Idham tetap tak menggubris. Ia langsung naik ke mobil golf bersama Panglima TNI Mersekel Hadi Jahyanto. Jenderal Polisi Bintang 4 itu tetap diam sambil menunjuk jari ke arah istana saat wartawan melontarkan pertanyaan terkait kelanjutan kasus Novel. Staff khusus Presiden Bidang Komunikasi Fajrul Rahman menolak berkomentar terkait tenggat waktu yang diberikan Jokowi kepada Idham untuk mengungkap kasus Novel. Ia meminta wartawan bertanya langsung ke Idham. Langsung saja bicara dengan Pak Idham. Semuanya ada di beliau, ujarnya. Fajrul tak tahu apa tindak lanjut dari Jokowi terkait penanganan kasus Novel. Ia kembali meminta penanganan kasus Novel itu ditanyakan langsung kepada Idham. Menurutnya Idham juga belum melaporkan kepada Jokowi. Makanya tanyakan saja ke Pak Idham, apakah ada rencana melaporkan atau apa, tuturnya. Sebelumnya Jokowi memberi tenggat Idham untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan sampai awal Desember 2019 ini. Saya sudah sampaikan ke Kapolri yang baru. Saya beri waktu sampai awal Desember 2019. Saya sampaikan awal Desember. Kata Jokowi ketika berdialog dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta Jumat 1 November 2019. Bukan kali ini saja Idham bungkam. Selepas dilantik sebagai Kapolri, ia juga tak menjawab pertanyaan terkait penanganan kasus Novel. Dia langsung mengakhiri sesi wawancara dan langsung meninggalkan wartawan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.